Intro Sahabat RHK yang dikasih Yesus Kristus Pembacaan Alkitab hari ini Kamis 7 Oktober 2021 Terambil dalam Kitab Keluaran Pasal 18 Ayat 21-22 Kitab Keluaran Pasal 18 Ayat 21-22 Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu Orang-orang yang cakap dan takut akan Allah Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin seribu orang Pemimpin seratus orang, pemimpin lima puluh orang, dan pemimpin sepuluh orang Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu Dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya Judul RHK kali ini Pilihlah pemimpin yang jujur dan berintegritas Sahabat RHK yang diberkati Tuhan Jujur dan berintegritas adalah sifat dan sikap hidup yang sangat ideal Bagi seorang pemimpin yang didambakan oleh banyak orang Karena orang yang demikian diharapkan dapat membawa keberhasilan Dalam semua rencana kerja dan pelayanan termasuk di dalam persekutuan gereja Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Jujur artinya lurus hati Tidak berbohong dan tidak curang Integritas adalah mutu sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh Yang memiliki potensi dan kemampuan yang memencarkan kewibawaan atau kejujuran Inilah yang dimaksudkan dalam pembacaan Alkitab kita hari ini Yitro meminta Musa untuk mencari atau memilih dari antara bangsa Israel Untuk menjadi pemimpin seribu orang, seratus orang, lima puluh orang, dan sepuluh orang Kejujuran dan integritas diri mereka digambarkan sebagai orang yang cakap Takut akan Allah dapat dipercaya dan benci terhadap pengejaran suap Tentu dari bacaan firman ini kita diajak untuk jeli melihat Dan dengan hikmat dalam doa serta dengan iman Memilih orang yang jujur dan berintegritas menjadi pemimpin dalam jemaat Sebab menjadi pemimpin dalam jemaat juga akan menjadi pelayan Tuhan Dan mengembalakan kita sebagai kawanan domba Allah Keluarga Kristen yang dikasih Tuhan Secara khusus sebagai warga gemim Melalui perlindungan ini kita diajak Untuk mulai mengamat-amati orang yang ada di sekitar kita Khususnya sesama warga gereja masih injili di Minahasa Sekaligus berdoa kepada Tuhan Agar kita dapat mempersiapkan diri Untuk nantinya memilih seorang pemimpin Yang dapat menjalani kerja pelayanan Dengan kejujuran dan berintegritas Sebagai orang percaya kita tidak harus menjadi pemilih yang ikut-ikutan Dan tidak perlu terpengaruh atau bergantung pada bujukan orang Melainkan memilih berdasarkan pada panggilan hati dan iman kita sendiri Dengan demikian kita tidak salah menilai dan memilih pemimpin Yang akan melayani Tuhan di masa yang akan datang Yaitu pada periode pelayanan 2022 sampai 2026 Amin Mari berdoa Ya Tuhan Allah Tuntunlah kami untuk dapat memilih orang yang jujur dan berintegritas Untuk menjadi pemimpin kami dan pelayanmu Amin Terima kasih telah menonton